M.H. pemilik panti asuhan Visabilila Alamin dipastikan positif mengidap penyakit HIV-AIDS Hal ini diungkapkan Kapol Restabes Palembang, Kombes Pol Mohamad Ngajib didampingi kasat reskrim AKBP Haris Dinzah kepada Sripoku.com, Senin, 27 Februari tahun 2023 Menurut dia, tersangka dipastikan positif HIV-AIDS setelah dilakukan pemeriksaan di RS Bayangkara M.H. San Palembang Namun dari 18 anak yang diperiksa masih ada satu anak yang masih menunggu hasilnya Pemilik panti asuhan Visabilila Alamin yang berada di Jalan Mangkubumi Lorong Bunga, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Langsung dijemput polisi, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, malam Pemilik panti asuhan diamankan polisi lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap sejumlah penghuni panti asuhan Saat polisi mengamankan pemilik panti sempat terjadi isak tangis dari sejumlah penghuni panti asuhan Sementara warga sekitar tampak meneriaki pemilik panti yang diketahui bernama Dayat tersebut Mereka tampak kesal dengan pelaku yang dengan tega melakukan penganiayaan terhadap anak panti Salah seorang warga sekitar mengungkapkan bahwa dirinya sering mendengar suara Dayat yang marah-marah terhadap anak-anak panti Ia sendiri tidak mengetahui alasan pemilik panti seringkali marah-marah terhadap penghuni panti Kini pemilik panti yang diduga melakukan penganiayaan telah berada di Polrestabes, Palembang Diberitakan sebelumnya, video aksi kekerasan dilakukan Oknum pengurus panti asuhan di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial Video penganiayaan sejumlah anak panti asuhan ini viral di media sosial Instagram, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023 Dalam video tersebut tampak seorang pria yang diperkirakan berusia 45 tahun melakukan pemukulan terhadap beberapa anak panti Rekaman video yang beredar aksi kekerasan tersebut, diduga terjadi di sebuah panti asuhan di kawasan kecamatan Ilir Timur 2 Palembang Tak hanya sekali, namun dalam postingan yang beredar pria tersebut terlihat beberapa kali memukul beberapa anak panti Terima kasih